Siapa bilang murid yang paling lemah gak punya kekuatan yang overpower? Bisa jadikan walaupun penampilan dan nilainya yang rendah, mereka hanya lebih lambat dalam berkembang tapi sebenarnya jauh di dalam dirinya memiliki kekuatan yang super kuat kayak MC anime yang bakalan aku bahas kali ini nih Penasaran kan anime apa aja? Daripada kelamaan, kita langsung aja ke list pertamanya Kalau kalian tahu anime Absolute Duo, nah anime bergenre action sci-fi yang satu ini mirip-mirip nih bercerita tentang seorang bernama Kisaragi Hayato yang ingin mempelajari ilmu bela diri menggunakan 100 100 sendiri merupakan sebuah senjata yang digunakan dalam bertarung untuk melawan makhluk misterius yang disebut Savage Suatu hari saat dirinya yang lemah masuk ke Akademi Little Garden Hayato disambut oleh seorang wanita yang mengaku kenal baik dengannya Apesnya lagi, Hayato langsung ditantang untuk berduel dengan sang ratu ahli bela diri bernama Claire Harvey Menurut kalian, Hayato yang saat itu seorang kroco bisa menang Nah, ini nih anime yang hampir mirip sama anime yang tadi aku bahas MCD anime ini merupakan seorang remaja bernama Koko Noe Toru yang masuk ke Akademi Koryu Gakuen Akademi ini dibangun dengan tujuan untuk melatih para remaja agar bisa bertarung dan membentuk pasukan pertahanan Setiap orang akan disuntikkan sebuah cairan lecivel yang akan membangkitkan kekuatan yang digunakan sebagai senjata bernama Blaze Biasanya, senjata yang dihasilkan tiap orang berbeda-beda, mulai dari pedang, tombak, dan lainnya Bedanya, Toru malah mengeluarkan sebuah prisai Walaupun begitu, Toru tetap bisa masuk ke Akademi dan berpasangan dengan Julie Siktena Kalau kalian nyari anime action komedi yang seru, mungkin bakalan suka sama anime yang satu ini Berlatar belakang dunia modern pasca sebuah penyerangan yang membuat munculnya banyak manusia dengan kemampuan di atas manusia normal Cerita berfokus pada Amagiri Ayato yang mengikuti sebuah kontes festival bersama dengan pedangnya dan rekan timnya Julius Karena kekuatan Ayato yang disegel oleh kakaknya dengan tempat alasan yang pasti membuat Ayato lemah Namun, setelah tahu tujuan dari Julius Ayato berusaha mengerahkan sengah kekuatannya bersama pedangnya dan mencoba meraih kemenangan di festival Gimana kelanjutannya ya? Bercerita tentang seorang pemuda bernama Kurogane Iki Dari keluarga ternama yang dikenal sebagai keluarga dengan penghasil kesatria terkuat Walaupun dari keluarga yang terkenal, tidak membuat kehidupan Iki berjalan dengan mudah Karena ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir, Iki dicap sebagai kesatria yang gagal dengan rang terendah di akademi sihirnya Bahkan, ia sampai tidak diakui oleh keluarganya sendiri loh Suatu hari, Iki ditantang berduel oleh Stella Seorang putri dari negeri sebrang dan merupakan murid nomor satu dalam akademi Dalam duel ini, siapa yang kalah harus mengabdi pada yang menang? Menurut kalian, siapa nih yang bakalan menang? Pecinta anime komedi Ichi pasti bakalan suka sama anime yang satu ini Walaupun lawas, tapi buat kamu yang mau nonton harus cukup umur dulu ya MC di anime ini merupakan seorang remaja biasa yang lesung Namanya adalah Takeru Oyama yang mendaftar di Akademi Tembi Sebuah sekolah bergensi yang baru-baru ini menjadi sekolah campuran Yang mengejutkannya, Akademi Tembi bukanlah sekolah biasa Melainkan, merupakan sekolah khusus untuk mengajari siswanya cara menggunakan makens Senjata ajaib yang memberi penggunanya berbagai kekuatan dan kemampuan unik Di sini, Takeru menghadapi kesulitan dengan makens miliknya dan juga wanita Gimana jadinya kalau kita dapat menguasai dua kekuatan dan mewarisinya dari sang legenda? Pasti keren banget ya Kayak MC yang satu ini nih Haimura Moroha merupakan murid di Akademi Akane Gakuen Sebuah akademi khusus yang melatih para muridnya ilmu yang mereka dapatkan dari ingatan masa lalu Mereka biasa disebut dengan Saver Walaupun merupakan murid terlemah di Akademi Moroha berbeda dari para Saver lainnya Yang hanya dapat mempelajari salah satu dari ingatan kesateria Shirogane atau penyihir Kuroma Moroha malah mendapatkan kedua ingatan tersebut dan bisa menguasai kekuatan kesateria dan penyihir Gimana kelanjutan dari kisah Moroha ya? Sanjuku Shikeng Shotai Kalau kalian nyari anime dengan genre action dan cerita yang menarik, coba nonton anime ini deh Bercerita tentang sebuah kelompok di Akademi Anti-Majis yang didirikan di dunia sihir Jadi konsepnya di dunia anime ini, sihir merupakan sesuatu yang harus dikendalikan Karena sering kali disalahgunakan membuat para penyihir dianggap sebagai penjahat Para murid Akademi ini dibagi-bagi dalam banyak platen Di antara banyak platen, ada satu platen bernomor 35 Yang dikenal sebagai platen orang payah Yang diketuai oleh seorang pengguna pedang bernama Kusanagi Takeru Hingga suatu hari, mereka kedatangan anggota baru Gimana keseruan Takeru dan rekan-rekannya di Akademi Sihir ya? MCD anime ini beruntung banget guys Gimana enggak, dia jadi satu-satunya lelaki Dan yang pertama bisa mengoperasikan senjata IS Yang hanya bisa diaktifkan oleh kaum hawa saja loh Jadi gini, di Jepang ada sebuah senjata bernama IS Yang digunakan untuk pertahanan negara Hingga tanpa sengaja, seorang remaja laki-laki bernama Orimura Ichika Mengentuh senjata tersebut dan mengaktifkannya Dari sinilah, Ichika menjadi laki-laki pertama dan satu-satunya yang dapat menggunakan IS Untuk dapat belajar menggunakan IS secara maksimal Ichika harus masuk ke sekolah IS yang mana semua muridnya adalah perempuan Penasaran kan dengan perjalanan Ichika yang penuh aksi dan komedi? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!